Kegiatan KSA Jabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Indonesia tanaman jagung merupakan bagian dari pangan yang esensial Untuk itu maka produksi jagung harus di estimate, dihitung secara akurat dengan metodologi yang paling tepat Untuk itu maka kita PPS menerapkan metode baru yang kita sebut sebagai metode KSA Yaitu kerangka sampel area Kerangka sampel area ini nanti utamanya akan menghitung perkiraan luas panen dari produksi jagung di seluruh wilayah Indonesia Kita tahu bahwa angka produksi didapatkan dari perkalian antara luas panen dan produktivitas Luas panen selama ini didapatkan dari petugas dinas petanian melalui metode I estimate yang senderung untuk subyektif Bayangkan kalau kita posisi di sini, bagaimana bisa memperkirakan luas dengan tinggi tanaman yang lebih tinggi dari kita Apalagi kalau kita harus menghitung tahapan dari waktu panen Dengan tidak samanya waktu tanam, maka waktu panen pasti akan berbeda Untuk itu maka diperlukanlah metode baru yang kita sebut sebagai metode kerangka sampel area atau KSA Metode menggunakan teknologi informasi ini merupakan kerjasama dari Badan Pusat Statistik bersama-sama dengan BPPT dan Kementerian ATL Dan dasar penggunaannya adalah menggunakan citra satelit sebagai bahan utamanya Dengan metode KSA kita bisa mengukur fase dari tanaman Ini adalah contoh untuk tanaman jagung pada fase vegetatif akhir Sedangkan di belakang itu adalah fase reproduktif akhir yang nanti baru akan ada proses fase panen Jadi dengan metode KSA ini maka setiap fase akan dipotret masing-masing tahapannya Sehingga kita bisa tahu sebenarnya dalam satu lokasi itu panennya pada bulan apa Metodologi KSA setelah kita uji coba pada bulan ini Hasilnya cukup mungkin terlihat untuk Kapten Purbalingga Tidak ada kendala yang berarti Cuma satu hal yang menjadi kendala kami adalah Bahwa ada titik-titik amatan yang keluar dari segmen yang sudah ditemukan Memang tidak banyak mungkin dari 77 blok itu hanya satu yang seperti ini Namun ini menjadi satu evaluasi bahwa harus ada perbaikan di terangkat contoh induknya dalam menemukan efek yang terkiru Di lapangan bukan mulus sebenarnya untuk pendataan KSA ini karena kita dihadapkan pada medan yang sulit Untuk saat ini saja kita harus mengajukan penggantian beberapa sampel segmen Itu karena adanya banyak kendala misalnya Ada segmen yang kita tidak bisa mengakses ke sana karena memang lahan yang sangat sulit ada di peringan Medan yang memang sangat sulit dan jauh Padahal sebagian petugas itu perempuan Dengan lokasi yang sangat jauh sepi tentunya akan sangat berisiko Kalau petugas itu perempuan apalagi kalau jalannya sendiri Sinyal juga jadi masalah juga Sehingga kami mengusulkan akan lebih baik Jika petugas terutama yang mitra Itu kita usulkan untuk diasuransikan Sehingga kalau ada resiko di lapangan Yang pesan-pesan sudah tercover dalam asuransi Harapan dari kegiatan KSA Jalbum itu akan lebih menghasilkan data untuk lebih cepat Karena kita sudah berbasis teknologi Lebih akurat dibanding dengan sebelumnya Yaitu penghitungan produksi tanaman pangan khususnya Jalbum dengan AI Estimate Jadi dengan menggunakan metode KSA Maka kita bisa menghitung perkiraan luas panen Menurut tahapan Kemudian juga bisa menentukan kapan panen jagung itu bisa dilakukan oleh para petani Dengan demikian maka kita berharap bahwa Estimasi tentang produksi jagung jauh lebih akurat Dibandingkan dengan metode lama yang kita sebut metode AI Estimate Semoga kegiatan ini membantu pembangunan bangsa Terutama terkait dengan masalah pangan komoditas jagung KSA Jagung, era baru data pangan Indonesia KSA Jalbum, Indonesia KSA Jalbum, Indonesia